Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, shalom berkah dalem. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam perenungan singkat kisah Santo Theodorikus, Theodorik of Mondor, Santo Theodorikus atau Tiri, lahir di Menang Kaun dekat Reims, Perancis Selatan pada pertengahan abad kelima. Ketika menanjak dewasa, ia dipaksa mengawini seorang gadis yang disenangi oleh keluarganya. Theodorikus karena rasa rupertnya yang tinggi kepada orang tuanya, mengikuti saja keinginan mereka. Tetapi setelah beberapa lama waktu hidup bersama wanita itu sebagai suami istri, Dengan izin istrinya, Theodorikus meninggalkan keluarga dan menjadi seorang calon imam di Reims. Santo Remigius, Usko kota itu mengetapiskan sebagai imam dan mengangkatnya pimpinan biara atau abas Mondor. Artinya gunung emas di kampanye, dibawa ke pemimpinannya biara Mondor menjadi suatu pusat kegiatan keagaman terkenal. Banyak orang berkunjung ke biara itu ditegukkan imannya setelah mendengar kotbah-kotbahnya. Theodorikus juga terkenal sebagai seorang penyembuh dan pembuat mukjicat. Setelah kematiannya pada tahun 533, penghormatan kepada Theodorikus tersebar di seluruh negara Porancis. Perayaan 1 Juli, salam kasih, terpujilah Tuhan. Amin.